Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, meminta Direktur Utama Perhutanan segera melepas Nenek Asyani, warga desa Jati Banteng, Situ Bodo, Jawa Timur, yang dituduh mencuri kayu jati di lahan Perhutani. Menteri meminta agar Nenek Asyani menjadi tahanan luar, lantaran usianya yang sudah cukup tua. Terkait kasus itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah berkoordinasi dengan Jaksa Agung H.M. Prasetyo. Jaksa Agung bersama pemerintah pusat akan terus memantau dan mendalami perkembangan kasus itu. Sebelumnya Nenek Asyani dituduh mencuri kayu yang ditebang suaminya yang bernama Sumbardi, sekitar lima tahun yang lalu di lahan miliknya sendiri. Namun pihak Perhutani bersikeras bahwa Nenek Asyani mencuri dari lahan Perhutani. Yang paling penting lagi, dia bukan orang yang profesional ngurus atau mencuri kayu atau menadak kayu gitu. Mesti kita lihat juga. Kemudian saya kok melihat ada psikologi masyarakat yang ingin menegaskan bahwa hukum itu memang harus tajam kemana-mana, bukan hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas itu saya kira.